Terus hanya yang minggu lalu. Yang minggu lalu itu langkahnya akan berbunit. Seperti gaya. Nah, sekarang kita fokusnya yang ditumit. Jadi setelah ditumit, tenaga tekanan berat badannya itu harus lagi tertumit. Jadi dari kuah belakang tertumit. Jadi gaya tongkat. Terus tumit ini seperti gaya kulat atau sendi. Ansel untuk berbunan. Setelah dia turun, kelapa jari kakinya mencengkram lantai dan matras untuk menarik kaki belakang. Jadi saat menarik kaki belakang ini ditarik, menariknya dari kuah sampai ke kaki juga termasuk di perut. Jadi bukan begitu. Nah, kita perhatikan pantatnya gak boleh ketinggalan. Ini sering kesalahannya berguna. Pantatnya ketinggalan. Jadi supaya pantatnya gak ketinggalan, gimana? Ini yang disebut pelvis. Pelvisnya dibuka. Pantatnya seakan-akan masuk, tulang ekornya masuk. Pulang ekornya dimasukin. Nah, ini ada tesnya juga. Jadi ini asumsinya kita sudah disini. Nah, kita akan tutup saya. Yang kuat. Kalau saya salah, saya gak bisa tolong saya keblok. Jadi, ini yang disebut direct power. Karena tenaganya Yasin sama tenaga saya ketemu di contact point. Ini namanya pekabrakan dobel. Jadi berat dobel. Nah, supaya gak berat dobel, tenaga saya, saya taruh di kantai, di tumit. Jadi tumitnya ini seperti gaya. Apa yang maksudnya? Pasai Tunisiannya. Krodal. Pasai Tunisiannya aja, saya gak tahu. Kayak pivoting point. oke, yang kuat ya. Saya taruh di lantai, lihat. Kamu ganjo di panggul juga sama. Kamu ganjo di panggul. Kalau saya dorong, ini juga gak bisa. Ini direct power. Jadi supaya saya gak direct power, tenaga saya, saya taruh di tumit. Terus baru saya pindah. Apaan? Sama cari power, baru di tumit. Jadi gunanya apa? Kalau pas kita nyentuh, kasih lawan. Kamu buatin ya, kalau saya salah, kamu pegang saya. Salah ya. Tenagaannya tabrakan di contact point. Supaya gak salah, saya masuk dulu kayak gini. Jadi seakan-akan saya kayak ngambil dari bawah gitu, tumit saya lihat. Terus saya berat badan saya, saya taruh disitu, saya baru berpilih. Diterjakan berubah ya. Berubah. Kalau aku berubah ini, agak-agak tangannya di layar tarik. Terus, setelah itu, kita tarik. Nah, tarik ini dia untuk memberikan power ekstra atau untuk mendekat. Jadi misalnya, kalau saya mau mendekat daripada saya ke gini, saya bisa mendekat dengan cara begini. Jadi, kalau semakin dekat, semakin enak. Kita untuk borongan tidak sama. Jadi daripada saya ke gini, tenaga saya dari tarik kanan. Jadi kalau bagimu, memperangkan tangan saya atau lukut saya. Kalau saya salah, misalnya, saya tidak bisa. Jadi, depan ini sebagai anchor, kuanya sebagai anchor. Terus akan-akan saya menarik tubuhnya. Ya, kenapa yang saya rasakan di sini harus terasa di kelakar kaki saya. Terus saya gerakin yang di tengah. Ya. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.